Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di edisi kali ini caturungkas akan memberikan informasi tentang sekali lagi pencegahan penyakit dengan menggunakan daun pepaya nah untuk pertanyaan dari teman-teman kita kemarin daun pepaya itu apakah bagus diberikan setiap hari terus fungsinya apa dan apakah ada efek buruk terhadap entok kita jadi kita bandingkan dengan pakan hijauan yang pernah caturungkas pakai ya diantaranya bayam, ada juga kangkung seperti itu oke sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturungkas bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan input terbaru dari caturungkas channel untuk keadaan kandang sudah mulai baik ya ini sudah kering di bagian dalam kita lihat di kandang jumbo ini juga sudah mulai kering panas sudah masuk ya ke dalam nah ini dia untuk jumbo nya ini habis tak kasih pakan teman-teman pakan sore oke jadi pertanyaan dari teman kita ya tentang daun pepaya kemarin apakah bagus diberikan setiap hari apakah ada efeknya nah untuk daun pepaya sendiri itu fungsinya sebagai antioksidan di mana banyak sekali kasus-kasus penyakit ya yang menyerang entok teman-teman diantaranya kemarin juga saya berikan informasi ya masalah suhu atau musim yang tidak menentu kadang hujan kadang panas nah di caturungkas itu kebetulan ada untuk daun pepaya atau pohon pepaya itu ada tiga pohon lebih ya kurang lebih itu hampir setiap hari jadi hampir setiap hari saya berikan selain buahnya juga daunnya nah untuk jawabannya sendiri itu tidak ada efeknya ya tidak masalah ya apakah berpengaruh dengan produktivitas dari indukan itu jawabannya tidak ya jadi ini fungsinya sebagai antioksidan pemberian asalkan jangan dipatokan sebagai pakan pokok jadi pakan pokok tetap untuk daun pepaya ini adalah pakan tambahan seperti itu teman-teman jadi jangan mengurangi pakan pokoknya karena apa untuk fungsinya sendiri kita kasih pakan daun pepaya itu sebagai antioksidan yang sangat bagus untuk pentoknya ya terus apakah harus direbus dulu kemarin ada yang tanya tidak perlu direbus kalau daun pepaya itu cukup dipotong kecil-kecil lalu dicampurkan jadi teman-teman bisa lihat ini dokumentasi catur unggas waktu memakai pakan daun pepaya oke kita pakai pakan tambahan daun pepaya ya teman-teman jadi pakan tambahan untuk entok untuk pakan pokoknya tetap ini menu di sore hari kita potong kecil-kecil lalu dicampurkan ke pakan nah tadi teman-teman bisa lihat itu tadi habis saya potong-potong ya potong-potong terus dicampur untuk menunya sendiri saya beralih ke polar ya alasannya kenapa kemarin sudah saya berikan informasi update catur unggas sementara ini tidak pakai dedak dulu karena dedaknya itu takutnya campuran jadi ini masa untuk memperbaiki memperbaiki indukan memperbaiki pembesaran juga yang diumbaran itu supaya lebih bagus ya karena kemarin saya salah beli dedak ya ternyata mungkin campuran karena sudah yang jantan kemarin juga mati terus untuk memperbaiki mungkin ada luka dalam nah untuk daun pepaya ini juga berfungsi sekali ya sebagai obat dalam juga kemarin walaupun sudah saya beri ramuan-ramuan jamu herbal ya sudah saya berikan ini pun tadi sudah saya campurkan ke pakanya jadi ini memperbaiki ya teman-teman supaya lebih bagus lagi terus untuk perbandingan ya atau kalau daun pepaya itu dibandingkan dengan bayam kemarin saya katakan atau saya informasikan saya buat video juga itu bagus mana kalau menurut catur unggas itu bagusan daun pepaya ya ya daun bayam itu kalau kemarin ada yang bilang kangkung menyebabkan indukan macet bertelur bayam pun kalau dengan komposisi yang banyak juga mengakibatkan kentok teman-teman itu macet bertelur jadi untuk hijauan itu sedikit saja yang kita pakai untuk memperbagus produksi itu pakan-pakan pokok ya teman-teman yang paling bagus adalah jagung ya ini saya akan mencoba juga kemarin saya juga rutin jagung ya berhenti karena memang kalau sudah banyak teman-teman untuk anakannya itu saya kualahan ya biasanya kalau telur banyak tidak ada yang order yang telur nanti sudah jadi anakan baru ada yang order seperti itu jadi kemarin dua tempat itu semua ngeram teman-teman semua ngeram nah ini kita mulai untuk memperbaiki untuk indukan-indukan ya yang rambun juga ataupun yang yang pembesaran ini yang jumbo maksudnya yang jumbo ini juga jadi kita mulai untuk produksi produksi untuk telur dan juga anakan jadi itu saja untuk daun pepaya ya bisa diberikan kemarin jamu herbal itu yang saya pakai adalah ini nya ya teman-teman yang saya pakai itu bunga pepaya gantung bunganya itu saya blender juga saya lembutkan terus saya campur dengan jahe kunyit itu saya kebus oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti catur unggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari catur unggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari catur unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian lintok jumbo anak lintok jumbo telur fertile lintok jumbo bisa DM langsung di instagram satu unggas dan jangan lupa untuk follow instagram satu unggas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur pelancaran riski serta pelindungan dari Tuhan yang mahasiswa oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati